Rabu pagi bertempat di rumah dinasinya, Gubernur Jambi Fahrori Mar memimpin langsung rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi. Rakor ini dalam reka antisipasi kenaikan kasus COVID-19 pasca libur Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Dalam rapat yang dihadiri Satgas Kabupaten Kota, Gubernur Fahrori berpesan agar Satgas lebih ekstra ketat mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan penjagaan COVID-19 pada libur panjang akhir tahun ini. Sementara Sekda Provinsi Jambi Sudirman mengatakan, terdapat enam kesepakatan yang telah dirumuskan pada rakor bersama tim Satgas baik Provinsi dan Kabupaten Kota. Pertama, untuk pengelola tempat usaha dan wisata untuk tidak memfasilitasi kegiatan yang mengakibatkan kerumunan masa. Kedua, memperkuat operasi justisi dan patroli pengawasan. Ketiga, pembatasan jam operasional restoran, tempat hiburan, dan mal. Keempat, perketat pintu masuk baik itu lewat darat, udara, dan laut. Kelima, melakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat di tempat wisata. Dan terakhir, pada tanggal 31 Desember sampai tanggal 1 Januari penutupan fasilitas umum. Poin, saya perlu sampaikan dulu, ada enam poin yang disepakati pada hari ini. Pertama, kepada Bupati, kita akan memberikan surat kejadian dari kejadian Pak Tunggu pada Bupati yang intinya adalah mengimbau kepada seluruh masyarakat dan pengelola tempat usaha serta tempat wisata untuk tidak memfasilitasi kegiatan yang menimbulkan kerumunan masa. Termasuk pada acara layan bergabungan tahun. Itu poin pertama yang terlibat.